Kita ke informasi lain, pemerintah Indonesia kembali kedatangan vaksin Moderna dari Amerika Serikat sebanyak 3,5 juta dosis vaksin melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu Siang. Dihangkut dengan menggunakan maskapai Qatar, Indonesia kembali kedatangan 3,5 juta dosis vaksin Moderna asal Amerika Serikat melalui terminal kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu Siang. Kedatangan jutaan vaksin Moderna ini merupakan vaksin tahap ke-32 yang merupakan rangkaian dari akhir tahun. Satu persatu rangkaian kolibesar vaksin diturunkan petugas untuk dihitung kembali sebelum dimasukkan ke dalam box trailer pendingin. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Amerika telah memberikan tambahan dukungan vaksin skema dose sharing melalui Covac Vatility sebanyak 3,5 juta dosis. Kedatangan vaksin Moderna dari Amerika ini merupakan tahap ketiga. Sebelumnya Indonesia telah menerima jutaan dosis vaksin dalam dua tahap. Dari sisi sumbernya, maka dari Covac Vatility saat ini Indonesia telah menerima pengiriman sebesar 19.704.960 dosis vaksin secara gratis dan semuanya merupakan vaksin yang sudah. Usai dilakukan pengecekan ulang, jutaan vaksin Moderna dipindahkan ke dalam lima truck trailer pendingin untuk segera dibawa menuju Bio Farma Bandung, Jawa Barat. Hari ini Indonesia juga akan kembali menerima 620.000 vaksin AstraZeneca dukungan kerjasama bilateral dengan pemerintah Inggris. Di Tangerang, Banten, Hasnugraha, Enyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!